Berarti ketika menjadi Wela, kamu ingat semua. Ketika menjadi 8 teman yang lainnya, kamu lupa. Gak sama sekali. Bahaya ya, maksudnya bisa. Kamu bisa melakukan sesuatu, tapi kamu tidak bisa mengontrol diri kamu sendiri ya. Iya. Akhirnya muncul 9 nama, salah satunya Wela. Siapa yang ngasih nama tersebut? Itu juga saya tanyakan itu pada psikiater, kok bisa saya kasih nama begitu. Jadi bilkis, jadi siapa? Iya, jadi sebenarnya itu, gimana penjelasannya? Dia muncul, jadi sebenarnya ini menamai sendiri gitu loh. Dianya sendiri. Katanya penampilannya dia juga berbeda. Ini karena ada foto saat perubahan Wela menjadi karakter-karakter lain. Dan pendanaannya pun berbeda. Nanti sambil 4 lagi belum kita bahas ya. Nah, ini Ati yang tadi bilang, umur 6 tahun. 9 tahun. Ini Bilkis, yang suka bisa ngaji. Padahal dia katolik. Nah, padahal dia katolik, tapi tiba-tiba bisa ngaji. Andreas, Andreas apa? Andreas itu salah satu alter juga. Tapi dia laki-laki. Enggak, salah satu karakternya juga? Iya, Andreas. Ini Raffelin itu. Ini yang head on. Iya. Yang head on. Oh my God. Berubah bang. Beda kan? Saraswati? Penari. Ini saya piung, ini make up-nya begitu bagus. Saraswati gotik itu? Ya, seniman. Penari, model. Oh. Oke. Kayak Luna Maya ya di sini ya. Iya, iya. Yafi? Oke, selanjutnya. Nah, itu berarti tadi udah 5. Salah satu, selanjutnya dari Saraswati. Itu tadi, Saraswati. Wilkis, Andreas adalah seorang laki-laki. Satu lagi? Wela. Wela. Wela sebagai host-nya, karakter yang... Jadi host-nya. Dominant. Yang dominan. Apa di musikologi itu ada yang kayak bisikan-bisikan itu kan? Lompat, lompat, lompat. Kayak gitu-gitu kan? Tapi kalau saya enggak bisikan. Saya kayak berisik di kepala gitu. Kayak diskusi mereka. Mereka? Sorry. Diskusi mereka. Mereka itu siapa? Iya, ini kayak ada orang diskusi di dalam kepala. Si karakter-karakter itu kah? Sepertinya iya. Makanya pernah satu kali psikiater ini meminta saya untuk... Coba, Wilk, kamu ikut di situ. Nimbrung istilahnya. Tapi saya enggak pernah berhasil. Mereka kayak nyuekin saya gitu yang ngomong-ngomong di kepala ini. Karena memang dari penduduk Indonesia juga... Untuk pengetahuan tentang ini memang belum banyak. Itulah gunanya ada acar-acar seperti bikin. Iya kan? Jadi lebih banyak edukasi yang diberikan. Bisa saling berkomunikasi enggak sih itu? Misalnya. Ya ini tadi di jalan. Misalnya mungkin video ataupun misalnya gini contoh. Misalnya si karakter apa namanya? Bill Kiss. Karakter Bill Kiss. Dia kan pasti kan tanpa dia sadari mungkin dia membuat video. Tapi dia ingin menyampaikan dengan si karakter lainnya misalnya. Kalau video enggak. Kalau tulisan iya. Oh tulisan. Maksudnya gimana? Coba tolong diceritain. Saraswati lagi nulis gitu. Iya jadi ada alter yang menulis disitu gitu. Menulis meninggalkan jejak tulisan gitu kan. Oke. Misalkan dia. Saya enggak kenal. Sebenarnya saya tidak mengenal sama-sama lain. Cuma dia kayak menulis. Wela baju kamu sudah saya rapiin tinggal pakai. Enggak usah banyak tingkah apa gitu. Secara fisik kamu yang nulis. Tapi secara jiwa bukan kamu itu yang nulis. Iya karena saya ini siapa yang nulis saya sendiri. Pas jadi Wela kok ada surat buat aku. Tapi tulisannya tulisan aku gitu ya. Iya. Teman-teman kamu juga berarti sadar. Kamu dijauhin sama mereka. Maaf ya. Dianggap aneh jadinya. Iya. Terganggu banget dong Wela. Pasti. Tersiksa banget dong kamu. Iya. Kan kurangnya pengetahuan orang sekitar itu kan tidak semua mengerti. Karena secara umum mungkin abang yang seperti ini. Tapi dianggapnya balik lagi kesurupan. Iya. Iya pasti kan kalau orang normal nyangkanya gitu. Dan ngada-ngada biasanya di. Iya. Biasanya pembohongan lu aneh lu. Cari perhatian dan lain-lain. Iya kayak gitu. Akhirnya kamu berdamai dengan diri sendiri kapan? Semenjak saya melakukan psikoterapi dengan serius itu. Nah. Tapi Wela juga bagusnya dia banyak melakukan hal-hal positif. Jadi supaya agar dia tidak mengalami banyak stres. Dia pun melakukan hal-hal yang positif. Wela ini punya kegiatan dan juga komunitas yang sangat-sangat positif. Untuk para penderita mental health juga. Bener kan? Iya. Dan juga yang membuat dia agar bisa mengedukasikan ini sama orang-orang. Dan menjaga teman-temannya. Ini ada foto-fotonya nih. Yang namanya komunitasnya adalah Pijar Jiwa Indonesia. Pijar Jiwa Indonesia itu komunitas mental health. Jadi untuk menyebarkan ini apa kepedulian untuk kesehatan mental. Ini posko di Cianjur ini. Posko gepan di Cianjur. Aku baru mau ngomong. Ketika bencana itu mental juga harus diperhatikan. Tidak hanya bantuan secara fisik. Tapi kunjungan menghibur mereka juga sangat penting ya. Iya teman-teman sedang ada relawan untuk trauma healing. Untuk teman-teman. Oke oke.